Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli bagi wakil yang hasil jazam itu daripada dalil jadi dulu ini iaitu sanif iaitu syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatihah ini dia sebut wajib kita kena kenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa makna kena kena itu itu makna maka mengenal dan mengetahui kena atau mengetahui mengetahui itu dalam bahasa Arab al-ilmu iaitu ilmu atau ma'rifah apa dia ilmu ilmu ini iaitu idrakus syaih alamahu wa alaih iaitu kita tahu sesuatu di atas sifat yang sesuatu itu di atasnya kalau kita terjemah lagu itu boleh jadi kita tak bahasa Arab lagu itu makna kita dapat sesuatu kita ketih sesuatu atau kita kena atau kita tahu sesuatu kita tahu kata terosak Nisa eh terosak handphone ini nah alamahu wa di atas bahagian iyalah di atas bahagian di atas sifat sifatnya gamoh sifatnya pap segi boleh hukum amah boleh kecek boleh baca internet boleh hukum facebook nah alamahu wa alaih yang iyalah sifat itu yang iyalah sesuatu di atas sifat itu semua lepas itu bila kita mari tengok orang kata terosak boleh kita pukul ramah boleh kita kecek boleh baca sok khabar melalui internet boleh boleh buat macam-macam maka orang sungguh itu lagu itu orang bangi ilmu orang sungguh bagi itu lagu itu dan misal orang lain kita kata pitu masjid ini kita tanya orang kata pitu masjid ada berapa kita ada sepuluh misal sepuluh itu panggil sifatkan pitu masjid bila kita bila kenal sepuluh sungguh orang panggil ilmu lagu itu kalau royak sepuluh ke jadi sebelah orang sungguh orang panggil jahir guru dia tak kerti tak kena tak tahu kalau tahu itu kena di atas bagi orang sungguh orang panggil tahu itu bagi ilmu ilmu tahu kena di atas bagi orang sungguh orang panggil ilmu dalam bahasa Arab nak idrakus syai' ala mahu alaih kalau jahir itu idrakus syai' ala khilafi mahu alaih dia tahu tak betul tak betul dengan wakil itu maknanya maka mengenal dan mengetahui itu jazam jazam terjemuh daripada bahasa Arab qatai qatai al jazmul qatai makna kita jazam makna kita putus pegangai kita dah kita pegangai kita saat ini kita atau kita tahu tahu yang jazam tahu yang sungguh putus itu makna jazam jazam itu yang membetuli bagi wakil yang membetuli bagi wakil yang kena dengan wakil wakil itu daripada bahasa Arab daripada wako'ah makna jatuh asal makna dia wako makna kena di atas wakil kena di atas hakikat itu makna membetuli jazam yang kena dengan wakil dengan wakil dengan wakil 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 sebab itu bahasa Inggeris panggil reality atau realistik teh wakil penuh sungguh jadi itu makna kena atau mengetahui itu jazam yang membetuli bagi wakil yang hasil jazam itu yang hasil jazam yakin saat ini hasil daripada dalil dah daripada dalil dia tahu daripada dalil kalau tak tahu daripada dalil itu orang panggil taklid mukallid mukallid ini tak soh iman dah haa tu kata setengah ulama tak soh iman dia kerana dia turuk buta nah tak tak dia turuk turuk buta gitu orang kata gitu tapi hak sohnya yaitu orang kata anda tu hasil dia yakin sungguh yakin daripada diri dia bukan turuk nah bukan turuk bukan tak dia yakin pada diri dia sungguh maka itu orang panggil jazam daripada diri hak membetul diwakil daripada dalil dah sebab kalau dalil kata ada tu orang panggil londek jadi banyak pelajuk dah lah karena bukti atau dalil kata ada tu seperti kita ada orang yang dalil kata tak ada tu tu tak ada tak ada dalil kata tak ada tu kalau orang tanya kata nak cari kata dalil kata tak ada tu mana dalil tak tahu tak tahu kerana semua orang ada jadi dalil kata ada tu banyak terlajar tapi ulama' ni ulama' dia bagi kepada pak dalil kata ada tu pertama panggil dalil rujahan biduni merajihin mana dalil berlaku berat dalil sebelah ada sebelah tak ada dengan tidak ada yang memberi kesan atau memberakkan sebelah ada sebelah tak ada ni eh tak ada tu buat sebelah itu mustahil bagi dalil burhan butlan rujahan bidun merajihin itu bagi pak bahasa kedua pulak dalil dalil tersalsu lepas tu dalil itiqan menedha bil'alam kita ngaji depil itu itu mana jazam itu daripada dalil apa artinya arti jazam daripada dalil mana etikot yang putus yang mengenai akan yang benar nah etikot yang putus mana kita etikot sungguh pergi lah putus sungguh sebab iman ini dia tak boleh syok tak boleh caput ke innamal mu'minun alladhina amanu billahi warasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi'amwalihim wa'amfuzihim fi sabi lillahi ulaikah musadiqun bahas sebut sesungguh yang berimah ialah orang percaya kepada Allah dan rasul thumma lam yartabu kemudian dia tidak ada syok makna putus percaya kepada Allah sungguh makna putus jazam ada syok ada lima semua satu al-ilm yang kedua al-jahlu yang tiga syeku yang kepa al-wah apa ni pertama al-ilmu yang kedua al-dhanu yang tiga al-wahnu al-wahmu yang kepa syeku nah itu dia ada waktu pula al-jahlu nah jahir sehari lima nah jadi lima kata ni dia ada yang panggil hukum sakup paut dengan hukum akal sakup paut dengan akal kita ni dah ya benar yang kita tahu ni atau benda-benda ni yang kita tahu ni dia bagi pada lima perkara pertama ilmu ilmu ni dah iaitu kita tahu sesuatu kena di atas hakikat sungguh bagi ilmu kalau tak kena orang panggil jahir apa yang ada zon salah zon zon ni dah zon ni apa zon kita nak nampak dah mudah zon ni misalnya kita kata eh orang tanya kita termasuk dua-dua tu semuanya eh kita rasa masuk doh ni orang panggil zon tapi tak penuh kalau penuh itu orang panggil ilmu masuk 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 doh cerak mana muka berapa doh ni itu orang panggil ilmu cerak lepas tu yang kedua kalau tak kena orang panggil jahir masuk lagi masuk doh tapi tak rasa orang panggil jahir dah lepas tu zon zon lah ke mana zon zon ni dah masuk lagi waktu eh orang berat masa masuk dah orang balik berat orang balik masuk dia panggil rajah orang balik berat dia panggil zon orang balik tak masuk saat ni faham saya harap jadi sepuluh kalau kita berat balik zon masuk waktu eh orang panggil zon orang panggil zon hap balik takas tapi tanya sekali lagi masuk lagi waktu zohul eh masih takas lagi ni orang panggil zon hak balik masuk orang panggil watar orang panggil zon hak balik merju orang panggil laku tu bukan kata anda setengah memang kata zon-zon tu iaitu sekol balik masuk orang panggil zon sekol balik takas orang panggil watar tak kena skor mana-mana orang balik berat orang balik berat bangi zon orang balik ringan bangi zon tak kira kalau masuk betul betul orang masuk atau orang tak masuk tak kira masuk waktu itu tidak kalau berat balik masuk bangi zon kalau berat balik tak masuk bangi zon orang balik tak masuk 이라고 kita skor kata di masuk tak masuk kita berat balik masuk maka balik tak masuk bangi waham sebab tu dah lebat ayat mutasyabihah contohnya ayat mutasyabihah supaya yadullahi fauqa aidihim tange tuha baliadahumun surutatan tuha dua tange misal dah ayat zilurabbuna tabaraka wa ta'ala tuha turun misal dan hatta yada'a rabbul izzati qadamah dah ada kata tuha takta apa kati misal na fa'innaka fi'a' fa'innaka fi'a'yunina na akalimata-mata kami semua tuha bagi mutasyabihah dah lah kita jahratul tawheed bagi Allahqa ni na yata wa kullu nassin awhamat tashbihah awwilhu ya sebutnya wa kullu nassin awhamat tashbihah tiap-tiap masho' memberi waham sebab kata boleh kata waham dia tekah jauh tu tekah jauh tu dengan ulamak dah wahabi kata tangan dah atau kaki puas aja lah jadi waktu itu pergi zahe pergi kata selalu dah tapi yang ni ayat semua ni kira tuwi waham sebab apa orang panggil waham sebab ayat yang ayat khuqhah sebut laisa kamislihi syait tidak ada sesuatu serupa dengan Allah ayat ni ni orang panggil ayat khuqyakin atau ayat mukham laihtamil akhfar min maknan khuqtidak boleh tanggung lebih daripada satu makna ayat ini ayatnya Allah maka semua benda ini orang panggil orang yakin benda ini orang kata yakin benda ini ada mas lagun ini orang panggil orang yang waham bukan tak siapa zan pun orang waham karena ayat semua ayat semua ayat itu ayat itu cacin kata itu ayat tak serupa bila ayat itu jelah maka ada ayat-ayat lagun ini orang panggil ayat itu memberi wahan kata serupa sebab kita wajib mulai kata itu ayat tak serupa tak tak kira ulama' ahlu sunnah wal jamaah asyairah ahlu sunnah jamaah atau wahabi tak kira kedua-dua ni duk wayak kata itu ayat tak serupa belakang tapi kalau ada orang yang sebut tak serupa orang yang tak serupa kaifiat sahaja betul tak serupa tapi nah benar itu serupa tapi betul tak serupa ini bahaya sebab itu benar ini benar waham bila benar waham nah maka kena tak wil atau kita serah tuhan situ ya kadang-kadang kata pocok siadahan itu iaitu tuhan firman laizsaka mislih syait tuhan tak serupa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun maha suci tuhan pada bahagian mereka itu tidak sifat banyak ke nah sebab itu disini dia kata artinya arti jazam daripada dalai itu ektiqo yang putus yang mengenai akan yang benar yang mengenai itu yang kena akan yang benar nah ia terjemoh hari itu ia wasadiah lah ia makna mengenai itu asa berhubung tapi sini asa maknanya artiqo yang putus yang mengenai yang mengenai makna yang kena atas yang benar mengenai atas hakikat yang sebenar supaya kita pergi ada tuhan itu ada sungguh maka itu jazam itu bangga ilmu bangga kenal itu makna yang benar yang jadi ektiqo itu daripada tanah yang menunjuk atas betul ektiqo itu eh yang jadi ektiqo itu daripada tanah daripada dalai yang menunjuk atas betul ektiqo mana dalai kata tuhan ada tuhan pertama yang ini jadi dalai kata ada tuhan kerana orang panggil dalai kata tuhan dengan kruhan ini dan ini luzum luzum al-bayin bil-makna al-akhass makna lazim daripada ada al-kalam ada mutakalim lazim daripada ada kata-kata pasti kena ada yang berkata-kata itu Allah subhanahu wa ta'ala ada tuhan haa tu itu banyak lagi mana lagi dalai yang tak ada tuhan iaitu alam ni alam bumi semua alam bumi semua ni haa itu dalai yang tak ada tuhan yang mari situ tua banget lepas tu kata ada ada boleh boleh buat kesipu lekat lekat putuh jadi dalai putuh juga kerana benda ni tak boleh nak jadi sendiri alam dunia ni nak jadi sendiri tak boleh tak sebab kenapa nak jadi sendiri tak boleh kerana Allah panggil kaya dah Allah adham dah yujit tak ada dia tak boleh nak buat sebab tak ada tak ada nak buat boleh ke tak ada tak ada ibu tak ada bahawa tak ada nak panggil ibu tak boleh Allah adham lah yujit tak ada nak buat tak boleh sebab tu kena ada benda lain kita bisa mudah sebab aku kosong zero atau sun malek sun kosong kan itu ya bingkah dia tak ada apa tu dia nak setapan lah dia sendiri kosong nak menjadi mika boleh tak boleh dia kena ada aku satu aku satu saat itu dia buat kita jadi mika kita ada go ada nilai supaya kita kita ni orang panggil aku kosong maksud kosong dulu tak ada bila tak ada dulu panggil kosong lepas tu kosong boleh warak kita nak warak kita sendiri tak boleh lah muka kosong dia tak ada sebab tu kita nak ada ni kena ada aku satu kena ada Allah lepas tu tuhan tu lah waknya daripada aku satu daripada wahidul ahad daripada Allah saat ni lah ada semua benda yang ada lain itu kalau kau banyak tak ada masalah yang ke sejuta dua juta dua juta ribu ribu juta tak salah tapi kalau kita kata semua ni boleh ditel yang ada beribu ribu juta dari satu galaksi dan manusia ni sekat Nabi Adam Al-Israel ada atau banyak semua bakat wak diri sendiri bakat oh biar nak percaya tak ada dua apa sebab itulah benda ni benda tak logik akhirnya memek jelah bahawa Tuhan lah yang menciptakan manusia maka wajib pada syara atas tiap-tiap mukallah mengetahwikan segala yang wajib pada akal maka wajib pada syara wajib pada syara mana wajib pada hukum syara pada hukum syara wajib mengetahwikan segala yang wajib mana segala sifat yang wajib pada akal pada hak Tuhan pada hak Allah subhanahu ta'ala jadi wajib kita kena tahu sifat-sifat Tuhan eh wajib kita kena tahu yang itu saya sebut laku fa'alam annahu la ilaha illahu fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'alam mutaqallabakum wamathwakum maka ketahwi ilihmu maka maknanya hendaklah kamu ketah wa'alam ay utlub wa ta'alam hatta ta'alam hendaklah kamu belajar dan cari tutup ilmu saya ngomong tahu itu maknanya fa'alab wajib tuhan suruh tahu suruh kenal tuhan suruh tahu ha' itu itu maknanya wajib pada syara' wajib pada syara' eh wajib pada syara' hukum pada hukum syara' eh wajib pada syara' pada hukum syara' hukum syara' ni ada lima pertama wajib wajib tu ma'yuthabu ala fa'lihi nah wajib tu bahagian yang diberi pahala dia tak buat dan dosa dia tak tinggal bagi wajib pada syara' nah sunat sunat tu ma'yuthabu ala fa'lihi wala yu'akabu ala terkihi apa ada syara' sunat tu bagi terbuat lepah lo tak buat apa ada haray haray pada syara' haray ni ma'yuhakabu ala fa'lihi bagi boleh boleh kita tinggal wala yu'akabu ala fa'lihi tak dah tidak disesor tidak didenda tidak dosa' dia tak buat makruh harah haruh ma'yuhakabu ala fa'lihi wala yu'akabu ala fa'lihi wala yu'akabu ala terkihi bagi tidak diberi bahala tak buat bagi tidak disesor tak tinggal boleh buat harus harus itu ada syara' belaka ulama bagi mulai sebab Tuhan ada bagi 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 apa ada senuh dengan bida siap ada bagi dua itu kalau bagi dua itu ada dua lain ada sunnah jadi tinggal dua saya lihat ulama dulu bagi sunnah sunnah ini ada wajib sunnah juga ada sunnah ada sunnah ada sunnah yang sebut yang sebut sunnah yang sebut makruh jadi sunnah kalau bida bida ini ada bida ada ada bida ada 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 bagi makruh bisa nak kata lagu mana nah borong piste kata gobok nah ahok itu tak ada melung tua lagi sepala ini ada kuku gapa karena borong piste kata gobok borong alih belaka nah itu maknanya pada syara maka wajib pada syara atas tiap-tiap mukallaf mukallaf itu iaitu orang yang ditutup dah yang diperintah yang kena kamsang orang bagi mukallaf bahawa orang yang kena kamsang saat ini daripada Tuhan kena balik sebab ada sebut hadis Nabi s.a.w. rufi' al-qalamu an-thalathatin tidak dikira mana diakak kolam mana tak kira salah pada tiga satu anis sabi daripada budak hatta yahtalinga hingga dia mimpi mana balik daripada wakilah saya kabar wakil naim hatta wakil 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 hatta yufik wakil naim hatta pada orang tidur saya jaga sebab itu itu mana orang mukallaf orang mukallaf itu orang balik mukallaf tengok orang islam orang orang umur budak umur 15 13 dia mukallaf hukumnya kena semua kena 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 umur 18 orang kata mukallaf umur 18 tengok kena masuk setan tempat duduk budak umur 18 berduk bunuh takde kena budak budak 18 ini besar dah faham orang dekat umur 20 dah sebab itu jadi panhan nak hukum tak lehi budak lagi takde balai lagi ya panhan itu maknanya mengetahui kan wajib mengetahui mengetahui segala yang wajib pada akal segala perkara yang wajib pada akal akal ni ada tiga hukum dia hukum akal ada setengah remor ni orang orang ngaji ilmu kalam sebab apa benda wajib orang 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 ada benda wajib benda mustahil benda mustahil benda harus dia wajib bagi tiga wajib pada syaruk wajib pada akal wajib pada adat tiga tiga ini benda hak sah orang orang ini benda 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 biasa hak kena tahu wajib pada akal kalau kita nak misal hundah neng buat neng pensah wajib pada apa satu satu di dua bukan wajib pada syaruk wajib pada syaruk satu satu di dua pada syaruk berdosa ada dosa ada bala kalau ini satu 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 di dua wajib ada akal akal menghukumkan akal kita menghukumkan kata satu satu di dua lima lima sepuluh tak betul ya nah ini orang bagi hukum akal hak akal tak boleh terima ada kita kata lima ini mahi duk ngaji sejap besar duk rumah hat lani duk sejap besar duk rumah hat maka bagi benda mustahil aku tu benda harus ada benda harus benda harus kita nak hidup lagi boleh berlaku boleh berlaku berlaku kita terstaz lagi nak jadi gitu semua boleh berlaku benda harus sebab itu benda hukum akal bukan benda kata benda bayuk benda setengah mengaji benda ini sebab bagi ilmu kalam eh suka dengan jiring arak semua orang ngaji kemi benda ini benda lakar orang ngaji Malaysia ngaji mana semua orang ngaji lakar jiring arak ngaji lakar kalau syia ngaji kong kong lew kong keng kong po yang jiring arak dah benda yang lakar dalam ilmu kena tahu benda ini bau tubik nano tak nano itu itu jadi nanas itu kalau tak gaji kalau tak gaji benda lagu jiring arak tak tahu jadi nanas buku ngaji jiring arak jadi nano jadi benda halus jadi kapal boleh terosak boleh kapal semua itu ilmu benda lakar yang ngaji benda ini kena ngaji mata nak ngaji nak buat kapal nak jadi nak kapal ikut kena ngaji benda jiring arak ini ngaji belakang ngaji tak 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 tahu nak tahu ngaji jiring jiring arak kita beli apa itu kalau ke Malaysia suka Malaysia sudah jiring 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 tak ada nama bahasa melayu tak ada jiring ada arab tak si dia tak nama kong 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 keng kong 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 pangg kong kong eh jadi inilah tu maknanya yang wajib pada akal bagai wajib pada akal eh pada hak tuha kita jalla wa azza pada hak Allah lah bagai wajib pada tuha ke apa sifat wajib pada tuha 20 sifat bukan 20 sifat tahu ada setengah orang ada ada dua puluh sifat wak nyanyi main setah Allah azim dah wak nyanyi main fuk tuha ada dua puluh sifat lepas tu ada tujuh sifat ma'ani wak nyanyi wak Allah main setah Allah azim dah ada jahil boleh kata laka dah jahil adu dah dah jahil setengah diri lepas tu orang pakai sifat dua puluh ni supaya sifat dua puluh tak mula-mula sifat wujud ngaji apa sifat wujud ngaji sifat wujud ni kerana apa kerana kita nak etikot atau tu ada lepas tu nak kayak tak ada wujud itu zat mana ada zat tu sebab sebab bila tu tak serupa tu tak ada ambil tepat supaya kita ada etikot banyak orang kata ada tu tak ada tepat tak 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 itu astaghfirullahaladzimillah ilaha illallah eh oke tu tak ambil tepat tak ngerti tak ambil tepat tak ambil pehenti kok kok ya sebab kalau tu ambil pehenti dimana tu perlu tu berajak pada tepat itu ya sebab tepat kosong nah jadi tu kena ambil pehenti kok kecil jadi supong makhluk situ ya pas tu ragu itu ya tu berarti lah itu kacau apa lagi itu kacau apa lagi ini woyak cokoh nyetok silor teh penak lah sudah tunyana kacau aku tu jadi tu india nah tau tu india ya jadi ya jadi aku tu sebab tu supong ngaji sifat salbiah sifat salbiah limau sifat ngaji limau ni tak keliru dah tak menyerupakan makhluk sifat cuci bersih akidah bersih akidah dimana kita tak tak serupa makhluk bersih ada orang bersih pergi supong dengan tu woyak tu woyak lah kalau mustahil pada suhaib tak boleh pergi ragu tu dia tengok itu pergi atau bagi mustahil dia tak tu turun naik naik apa tu kena turun sebut adih yang tersebut dikatakan dikul leilah dikul selesai akhir turun kena turun tu sebab turun itu kena pada gapa dia adahlah berkurang lagu tu tu mana pada hak tu kita azza wajal dah dah barang mustahil atas atas Allah supong kita ngaji sifat ma'ah ni sifat ma'ah ni tujuh sifat bukan tujuh sifat amat banyak sifat tu tapi kena ngaji tujuh sifat wajib ngaji tujuh karena tujuh tu so dia banyak masuk dah bawah dia supong kudrak kalau kita nak ngaji sifat jabarut jabar jabarut mana mengagahi duduk bawah tu dah lepas tu sifat muktadir waktu es muktadirat supong tu juga sifat sifat supong nama tu Allah 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 malik malik mana kuasa dia juga makna dia kian berhub al-kudus pahalanya sifat apa sifat kada kada apa sifat ha bukan sifat al-malik kudus salam al-mumin al-muhaybin al-aziz aziz ya kuasa al-jabbar al-mutakabbir mutakabbir seperti al-khalik al-muhaybin al-musawir al-ghaffar al-ghaffar eh supong sifat al-ghaffar sifat apung apung kita tidak kita itu apa dosa itu apuh dosa jadi tak kena ngaji sosok supong sifat keteradak dia masuk bawah itu pula akhirnya kena ngaji tujuh sifat ini ngaji tujuh sifat ini so pula itu dah kerana sifat tujuh sifat ini bila sebut Tuhan kita nak tahu lalu nak tahu lalu kuasa nak tahu hak tujuh ini bila sebut Tuhan sebut lepas itu kita roda tujuh sifat nama lah kita nama keterak roda ilmu sebab itu bila sebut Tuhan eh kuasa gendak kita banding kita tidur gendak sebab itu semua hak tujuh sifat tujuh jawab lalu raya belakang nah apa tujuh sebut tujuh tak tidur nah tujuh 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 sebut itu eh ini tujuh sebut lah tujuh tak tidur tak jadi kerana tidur kita tidur jadi kita nak banding tujuh tidur sikit sikit kita kita berasa nak tanya tujuh pasal kendak amat tujuh usah kalilah amat kuasa tu lah kita bahkan nak tahunya dan barang yang mustahil atasnya atas Allah barang mustahil atas Tuhan banyak barang mustahil atas Tuhan lemah tidur ngatuk tak roh bisul tul semua barang itu tu tujuh sebut dalam semua saat itu kata benda tu mustahil di atas Allah subhanahu ta'ala tujuh mahasuci daripada bagah tak layak dengan Allah subhanahu ta'ala sebab tu kita tengok sifat-sifat tujuh sempurna sifat-sifat tujuh eh bismillah puluh sembillah nama bukan sembillah puluh sembillah nama tujuh nama tujuh ni ada lagi tapi siapa siapa khak hapa sembillah sembillah nama tujuh ni ada dua pertamanya nama jamid nama jamidun mana bukan mushtaq bukan mushtaq sepertinya mana nama za' nama bagi za' tujuh itu lafzul jalalah itu Allah Allah tu nama za' tujuh yang lain nama sifat ar-Rahman tujuh yang maha pemurah sifat tujuh maha pemurah ar-Rahim maha pengasih al-Malik nah tujuh yang mananya malik yang menjadi raja memerintah sifat juga al-Qudus yang mahasuci assalam yang memberi kesejahteraan kepada manusia al-Mu'min al-Mu'aymin al-Aziz al-Jabbar al-Mu'takabbir al-Qalik al-Bar al-Musawir al-Ghafar semua tu sifat ada pun namu za' tu namu Allah itu namu za' tu bagi mustahil banyak kali datah tujuh hari tu kita kena ngaji kita tahu kita bagi kapot datah tujuh hari ni hari ni dia tak ngaji ni habis ada orang tu tak ada semua tokong tapi semua tokong yang buat lepas ni siapa tokong lalu kekukit bakong itu gengai depan majlis ada sekos ni pergi depan majlis ada sekos itu cokong dia depan ni berlawan dengan kapot naik betong dia tak lega naik jalan batu lelaki gengai ni ada sekos itu lepas tu orang tu siya bahawa ni kalau pergi tujuh nyetok ada tangan ada mata pala muka tak ada dengan seming yang lepas kekali tujuh dia lepas semua itu apa habis itu kita tak boleh tak boleh tak boleh mula tak boleh telitah sikit abu tujuh nanti tengok akhraksa hujuh hujuh nadirah bila kita jumpa tujuh kita sengah tujuh nah nabi seng nabi musa dulu walamma nah apa ni lamahu rabbuhu kalau rabbah arini angzur ilai kalau lantarani walakin indur ilal jabal fa ini istakar makanan ufasa ufatarani tujuh tak minta nak tengok di bukit jabal tur sini tak boleh nah haa tu dan barang yang harus baginya bagi Allah ta'ala dan barang harus haa barang harus eh ada barang wajib barang harus barang harus tujuh nak buat tujuh saya buat tujuh apa eh maka harus bagi Allah tak ada pihak baksa tak ada apa bangkat tak ada sebab tu ulama dulu oh kaji secara haluh haa kaji secara haluh halusim tak tak luk kalau ngaji sifat kudrak tak tak luk kubah bagi tak luk tak luk suluhiyum kadim kudrak tu suluhiyum kadim mana tujuh kuasa sediakan Allah lagi nah lepas tu siapa maksa imkan bagi luk kubah bila tujuh buat bagi taluk tajizi hadih lepas tu pula benda bagi taluk kubah lepas tujuh menasakan matikan orang contohnya tajizi hadih maka mati bagi taluk kubah bakit semua taluk tajizi lepas tu dia akhirat lapai semua akhirat esok taluk kubah nah nak nak tujuh kuasa Allah tujuh kuasa Allah lah haa masa dah wallah alam Bismillahirrahmanirrahim subhanallah rabbika rabbil azzat wa'am sifun salam ala l-mursaleen l-hamillah l-nabi l-mursaleen l-mursaleen